Jadi disini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi sistem reproduksi pada wanita itu yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biar pada wanita Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi beberapa bagian lagi Yang pertama kita bahas ini adalah tentang genetalia Nah, di genetalia juga dibagi menjadi dua lagi yaitu genetalia eksternal dan genetalia interna Yang pertama, kita akan membahas tentang genetalia eksternal Bisa dilihat gambarnya kan? Nah, di genetalia, pertama-tama itu apa sih genetalia? Genetalia eksternal, jadi genetalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar Nah, apa saja sih yang terdiri dari apa saja sih genetalia eksternal ini? Jadi genetalia eksternal pertama terdiri dari monscubis Monscubis, lalu ada klitoris Lalu ada uretra Ini ada vagina Ini ada selaput darah atau hymen Di sini adalah bia mayor Di sini adalah bia minor Dan di sini ada anus Nah, di genetalia eksternal ini juga ada dua kelenjar Yaitu kelenjar bratolin sama kelenjar skin Di mana sih letaknya? Nah, kelenjar bratolin terletak di sisi-sisi vagina ini Di samping-samping vagina ini Nah, fungsi dari kelenjar bratolin ini untuk melumasi vagina Nah, lalu kalau kelenjar skin itu berada di sampingnya uretra Nah, fungsinya juga sama Dia itu menghasilkan selaput rendir Selanjutnya kita akan membahas tentang genetalia interna Pertama-tama, apa sih genetalia interna? Nah, genetalia interna adalah Alat kelamin yang tidak tampak dari luar Artinya dia berada di dalam Nah, dia terdiri dari apa saja? Yang pertama, terdiri dari uterus Uterus ini bisa disebut juga dengan rahib Nah, di sini ini tempat-tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi Hingga menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan Nah, di sini lagi ada ovarium Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita Seperti hormon estrogen dan progesteron Selanjutnya ada tuba fallopy Nah, fungsi dari tuba fallopy ini sebagai jalur Jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus Menuju ke uterus saat terjadinya opulasi Nah, di ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma Lalu selanjutnya ada cervix Di cervix ini tempat terbentuknya sel putrindir Nah, fungsinya dari sel putrindir ini untuk membantu sperma Untuk membantu sperma masuk melalui vagina Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian Yaitu pelvis mayor dan pelvis minor Pelvis mayor itu bisa disebut dengan false pelvis Letaknya itu di atas linia terminalis Lalu fungsi dari false pelvis ini untuk menyokong organ abdomen Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis minor Pelvis minor ini bisa disebut juga dengan true pelvis Letaknya true pelvis ini di bawah linia terminalis Fungsinya untuk menyokong organ revolusi Jadi di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian panggul Secara garis besar, panggul dibagi menjadi empat Di sini ada dua tulang kokse Di sini ada tulang sakrum Dan di bawah sini ada tulang koksigis Lalu di tulang kokse ini dibagi menjadi tiga bagian lagi Yaitu ilium, istium, dan pubis Lalu di ilium dibagi lagi Di sini yang tebal ini Bisa lihat yang tebal ini Namanya krista iliaka Lalu yang di ujung sini namanya spina iliaka Yang depan sini spina iliaka anterior superior Di belakang sini spina iliaka anterior inferior Di sini ada spina iliaka posterior superior Di belakangnya ada spina iliaka posterior inferior Lalu di bagian istium Di bagian istium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian Di sini ada tuber isiadica Lalu di sini yang berlubang ini Namanya foramen obturatorium Lalu yang ini yang bulat ini Di bagian sini namanya asetabunum Lalu yang menonjol di belakang sini Namanya spina isiadica Lalu di bagian pubis Dibagi lagi menjadi ramus superior osis pubis Di bagian sini Lalu di sini ada ramus inferior osis pubis Lalu di sini yang membentuk segitiga ini Ada arcus pubis Selanjutnya kita ke bagian sacrum Yang menonjol ini namanya promotorium Lalu yang bolong-bolong Yang bolong-bolong ini Namanya foramina sacralia anterior Yang bolong-bolong ini Lalu di bawah sini paling ujung ini Nama yang tulang koksigis Tulang koksigis terdiri dari 3-5 ruas tulang Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasyum Di sini ada artikulasyum Sacroiliaca Yang menghubungkan tulang ilium dan sacrum Lalu di bawah sini Ada artikulasyum Sacrocoxygeus Yang menghubungkan tulang sacrum dan tulang koksigius Dan yang terakhir di sini ada artikulasyum Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen Nah ligamen Pertama itu ada ligamentum sacroiliaca Nah posisinya ligamentum sacroiliaca ini Di permukaan belakang sacrum ke tulang ilium Selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum Jadi letaknya itu di tulang sacrum ke spina isyadica Selanjutnya ada ligamentum sacro tuber corosum Letaknya itu di tulang sacrum ke tulang tuber osis isyadica Lalu selanjutnya ada ligamentum pubicum Letaknya itu di depan tulang koksig kanan dan kiri Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang otot Jadi di otot bagian luar itu Otot dasar panggul bagian luar itu Ada yang pertama itu namanya Musculus pinater aniexernum Lalu ada namanya musculus bulbo carvenous Bulbo carvenous Nah itu tuh yang melingkari vagina Lalu ada musculus perinea Musculus perinea transversus superficialis Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus Yang pertama tuh ada musculus Musculus iliakoksigeus Lalu ada musculus ischia 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 koksigeus Lalu ada musculus perinea transversus profundus Lalu yang terakhir ada musculus koksigeus Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi empat Yang pertama Bentuk panggul ginekoid Bentuk panggul android Bentuk panggul antropoid Dan yang terakhir bentuk panggul platypelloid Jadi pertama kita akan membahas bentuk panggul ginekoid Bentuk panggul ginekoid ini hampir seperti lingkaran Bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan Dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini Di bentuk panggul ginekoid ini Spina ischia dikanya itu tumpul dan tidak menonjol Serta arkus pubisnya membulat Jadi yang kedua Kita akan membahas Bentuk panggul android Bentuk panggul android ini Bentuknya hampir mirip dengan hati Nah sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengtung Serta spina ischia dikanya itu lebih menonjol 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini Nah kalau pada wanita Pada wanita bentuk panggul seperti ini Dapat mempersulit jalannya persalinan Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul antropoid Nah bentuk panggul antropoid ini Bentuknya hampir mirip dengan segitiga Lalu diameter transversal terbesarnya itu Berada di bagian posterior di dekat sakrum Dan spina ischia dikanya itu tidak menonjol Nah bentuk panggul seperti ini Lebih banyak ditemukan pada laki-laki Jika pada di wanita Jika di wanita Bentuk panggul seperti ini Biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki Tubuh yang tinggi besar Dan memiliki tungkai panjang Dan yang terakhir Kita akan membahas Bentuk panggul platypeluit Bentuk panggul platypeluit ini Bentuknya hampir mirip dengan oval Lalu diameter Dekar transversal itu lebih besar Daripada diameter anteroposteriornya Terus bentuk sakrumnya itu Jangan merung mendatar Nah bentuk panggul seperti ini Jangan ditemukan Baik itu di wanita Maupun di pria Selanjutnya kita akan membahas Tentang pemeriksaan panggul luar Nah pertama-tama Apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini Jadi tujuannya itu Untuk menilai keadaan Dan bentuk panggul Apakah ada kelainan Atau keadaan yang dapat memperhambat Jalannya persalinan Jadi pemeriksaan panggul itu Ada empat pahap Yang pertama Ada distansia spinarum Lalu distansia klistarum Konjugata eksternal Dan pemeriksaan lingkar pindang Yang pertama Kita akan membahas Distansia spinarum Nah distansia spinarum ini Pemeriksaan yang dilakukan Pada spina iliaka Superior inferior Nah jarak normal Distansia spinarum ini Adalah 23-26 cm Selanjutnya Ada distansia kristarum Nah distansia kristarum ini Pemeriksaan di bagian Krista iliaka Dextra dan sinistra Nah jarak normal Dari distansia kristarum ini 26-29 cm Selanjutnya Ada konjugata eksternal Nah konjugata eksternal ini Pemeriksaan dari ujung Simpsis Pemeriksaan itu dari ujung Simpsis pubis Dan ujung Prosesus Spinosus Ruas tulang Lumbal kelima Nah jarak normalnya Dari konjugata eksternal ini 18-20 cm Akhir ada Pemeriksaan lingkar panggul Nah pemeriksaan lingkar panggul ini Dilakukan dari atas Simpsis pubis Kepertengahan Antara spina iliaka Antarior, superior Dan terlihat Antarior sepihak Dan melingkari Keseluruhan panggul Nah normalnya Dari lingkar panggul ini Adalah 80-90 cm Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Tentang sistem reproduksi Pada wanita ini Banyak salahnya Banyak kurangnya Mohon di maafkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh